Gunung Merapi Gunung Merapi kembali mengeluarkan serangkaian guguran awan panas, Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, pagi tadi. Muntahan awan panas berimbas pada kemunculan hujan abu yang terjadi di sejumlah lokasi. Hasil pemantauan sementara BPPTK Geyok Yogyakarta menunjukkan hujan abu intensitas tipis melanda wilayah Kabupaten Magelang meliputi Dusun Babadang, Ngawol, Paten, dan Kapungan. Sementara di wilayah Boyolali terpantau hujan abu tipis di Tolgolele dan Kelat Kangisor. Hujan abu tersebut merupakan dampak dari rentetan erupsi awan panas guguran yang terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat, pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, dan pukul 8.32 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran merapi tanggal 8 Agustus 2021 pukul 8.32 waktu Indonesia Barat, merekam di seismogram dengan ampli tuduh 64 mm dan durasi 142 detik. Jarak muncur 1.700 meter ke arah Barat Daya, terang kepala BPPTK Geyok Yogyakarta, Hanik Humayda. Sebelumnya, gunung setinggi 2.968 MDPL ini terpantau meluncurkan 5 kali awan panas guguran pada 6 jam periode pengamatan terakhir, tepatnya pada pukul-pukul 0 sampai pukul 6 WIB, minggu, 8 per 8. Hanik merinci, jarak muncur rentetan awan panas adalah antara 1,1 km hingga 3 km. Seluruhnya mengarah ke Barat Daya, terang Hanik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono menuturkan, setidaknya 2 kecamatan yang terdampak hujan abu yakni kecamatan Dukun dan Sawangan. Untuk kecamatan Sawangan, hujan abu terjadi di desa Kapuhuhan, Gentang, Jati, dan Krogowanan. Sedangkan, kecamatan Dukun di desa Sengi, Paten, dan Kerinjing, jelasnya pada minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Dilansir dari antara, Kepala Desa Jerakah Kecamatan Seloboyolali Tumar, hujan abu tipis yang terjadi di desa Jerakah Kecamatan Seloboyolali Tumar. Hujan abu terjadi hingga minggu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun, katanya, hujan abu itu tidak mempengaruhi warga untuk melakukan aktivitas. Kepala Desa Klakah, Marwoto mengatakan, hujan tipis juga terjadi di desa Klakah atau yang terletak di sebelah barat puncak Gunung Merapi. Namun, warga tetap beraktifitas seperti biasa, kondisi tetap aman dan terkendali. Warga tetap tenang, aktivitas ke ladang seperti biasa. Karena, terjadi hujan abu hanya tipis tidak mempengaruhi aktivitas warga, kata Marwoto. Hanik Humayda Merinci, jarak muncur rentetan awan panas adalah antara 1,1 km hingga 3 km. Seluruhnya mengarah ke barat daya, terang Hanik. Di periode pengamatan yang sama, Gunung Merapi juga teramati meluncurkan 27 kali guguran lava pijat. Jarak muncur material vulkanik yakni antara 500 hingga 2.000 meter. Seluruhnya mengarah ke barat daya. Terpantau pula asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal. Menjulang setinggi 100 meter di atas puncak kawah. Terkait cuaca atau hasil amatan meteorologi di Merapi adalah cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 13 sampai 20 derajat Celcius, kelembaban udara 68 sampai 90 persen, dan tekanan udara 628 sampai 700 n. Menimbang hasil pengamatan itu, maka status Gunung Merapi saat ini tetap berada di level 3 atau siaga. Ada pun potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat daya sejauh maksimal 3 km ke arah Kali Woro dan sejauh 5 km ke arah Kali Gendol. Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, bebernya. Tribun.com jadi bagaimana menurut Anda semoga Merapi baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!